Ini Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023, kami akan menyampaikan informasi terkait perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi pada Dirjen Bia dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPK melalui Direkturat LHKPN, tadi sudah disampaikan secara lugas oleh Mas Ali, menemukan adanya kejanggalan pencantuman informasi dan data pada LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggara negara mengenai berbagai kepemilikan aset bernilai ekonomis yang diduga tidak sesuai dengan profil selaku penyelenggara negara. Selanjutnya dilakukan analisis dan ditingkatkan pada tahap penyelidikan hingga penyidikan untuk kemudian KPK menetapkan dan mengumumkan tersangka sodara ED, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bia dan Cukai, Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan tersangka ED untuk 20 hari ke depan, dimulai pada hari ini, tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di rutan KPK. Adapun konstruksi perkaranya, diduga ED dalam jabatan dan kapasitasnya telaku penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS pada Dirjen Bia Cukai Kemenkiu RI yang dimulai tahun 2007, turun waktu 2007 sampai dengan 2023. ED sempat menuduki beberapa jabatan strategis diantaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bia dan Cukai, Kantor Bia dan Cukai, Jakarta Timur 1 di Surabaya, dan Kepala Subdirektorat Manajemen Resiko, Direktorat Informasi Kepabeanan, dan Cukai, Ditjen Bia dan Cukai. Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor maupun pengusaha pengurusan jasa kepabeanan PPJK hingga dari pengusaha barang kena cukai. Tahun 2009 dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank dengan menggunakan nama dari keluarga intinya dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED. Penerimaan gratifikasi ini berlangsung hingga tahun 2023, jadi hingga terakhir sampai dengan awal tahun ini ya. Untuk perusahaan yang terafiliasi dengan ED diantaranya bergerak di bidang jual-beli motor besar dan mobil antik, serta yang bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan sarana pendukung jalan tol. Menjadi bukti permulaan awal gratifikasi yang terima ED sejumlah 18 miliar, dan KPK terus terbuka untuk menelusuri dan mendalami aliran uangnya termasuk pula adanya perbuatan pidana lain. Jadi selain follow the money, kita juga terus mencari apakah di dalam perjalanannya atau penanganan perkaranya nanti ditemukan perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa pidana lainnya tentu kita akan dalami. Atas penerimaan berbagai gratifikasi tersebut, ED tidak pernah melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama setelah menerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja. Jadi gratifikasi itu diberikan misalkan, itu bisa dilaporkan ada spare waktunya sampai dengan 30 hari. Ya ada di sini ada direkturat gratifikasinya, jadi kalau ada yang memberi sesuatu yang kira-kira itu yang kita anggap gratifikasi, persilahkan ya ada spare waktu 30 hari. Kemudian, Saudara ED disangkakan melanggar pasal 12 kurup B besar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemeranahan pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemeranahan pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr Wb